Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Nama tokonya Metro Rims Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Hajinawi, Fatmawati atau Radio Dalam sekitarnya Jakarta Selatan Kalian bisa langsung dateng aja untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban atau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung dateng aja Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue ada bareng sama temen gue ini Apa kabar Mas Alvin? Siap loh Gue lagi ada di Cirebon nih di Art Auto Concept Garage Konten ini kita kembali lagi ke notif Nongkrong otomotif Nah, kenapa gue bikin konten ini bareng sama Mas Alvin? Karena ada satu hal yang menurut gue patut untuk diangkat boy Balik lagi ke adat Jawa boy Oke, Mas Alvin apa kabar? Baik, selalu baik Lo tau gak boy, apa yang spesial dari dia? Ada satu yang spesial boy Dia bikin brand body kit sendiri Brand body kit lo bayangin boy Kompetitor gue boy Jangan bilang kompetitor dong, jangan Maksudnya kan lo jualan body kit, gue juga jualan body kit gitu Nanti one day bareng lah One day bareng ya, nanti kita bicarakan lah Satu pertanyaan gue, gue bikin body kit tapi gue gak ngasih brand Yang gue agak-agak penasaran Kenapa lo berani bikin brand di body kit lo? Karena kalau kita gak ada brand, kita gak bisa ngangkat Indonesia sendiri Bener gak? Oke, bener Kita gak punya identitas itu, berarti kita gak bisa mengangkat Bener sih Bener gak sih bro, sesimple itu gitu Awal mula mikirnya Namanya apa? Saber Saber itu macan bertaring Gara-gara gue nonton TV Sampai akhirnya cuma terlintasnya gue mau bikin satu logo dari binatang ini Akhirnya ya gue kawinkan dengan body kit mobil gitu Jadi awalnya emang lo gak nyari, gue nyari ah nama brand buat body kit gitu Enggak Awalnya emang cuma gue pengen keluarin brand gue itu Earth Sampai akhirnya gue punya Sekarang kita bikin desain sendiri Apa segala macem Kita pake Saber namanya Jadi Earth Saber namanya Oke Dan dari Saber itu ada ciri khas ke body kit-body kitnya Coba kalau diperhatiin semua body kit gue pasti ada tariknya di grill bawah Di grill bawahnya Karena gue berimajinasi Seekor singa Saber itu lagi ngegigit fungsi intercooler Intercooler itu kan pasti selalu ada di bawah kan Walaupun ya kadang-kadang ada orang yang taruh di atasnya mesin Intercooler Intercooler kayak zaman dulu mesinnya 3SGTE Stock engine intercooler pasti di atas Tapi kan itu dulu banget Kalau sekarang kan pasti di bawah Nah itu gue sikat Jadi ada tariknya di bawah Nah ini loh maksudnya gini loh Orang bikin body kit Sorry ya bro Orang bikin body kit itu pasti ngitung Betul Aerodinamis Betul Terus bobot mungkin apa segala macem Lo sampe bikin desain body kit sendiri Apa lo sampe ke tahap lo udah ngitung Lo udah apa segala macem Jujur kalo untuk development kita all in semua Dari ketahanan tuh body kit sendiri Dari beratnya harus berapa Kontruksi kancingannya harus berapa Sampai aerodinamisnya Dan kita ngitung semua Itu lo hitung semua Hitung semua sendiri Walaupun emang di tempat ini Emang mimpi gue gue punya wind tunnel One day Wind tunnel tuh apa sorry gue Jadi kayak ada ruangan satu Kayak lab gitu kita uji aerodinamis disini Jadi kayak pake blower angin gitu kan Inget ya kalo bro buka kayak Ya kayak uji SNI gitu lah ya Yes Cuman bedanya ini ujinya untuk di bagian bemper Bemper aerodinamisnya Nahan apa ngebantu gitu Betul mecahnya segimananya Emang apa sih komponen barometernya tuh apa sih Bagus atau enggaknya tuh liat dari mana Gini contoh Kalo misalkan suatu produk Tidak terdesain baik secara aerodinamis Itu namanya sudutnya itu udah keliatan Jadi sudutnya itu menahan angin Alias kalo lu bawa kenceng Ataupun jauh keluar kota gimana Itu tuh bempernya sendiri yang akan miring-miring Ketahan Mobil lu tuh bakal kerasa itu Walaupun sebenernya kalo masih di bawah 80 km per jam Emang gak kerasa bro Tapi kalo lu udah lari 80 km ke atas Itu pasti kerasa Konstruksinya ntar gampang lepas kah Bempernya gampang lepas Pengaruh itu Bukan soal kancingan doang Gak kenceng gitu ya Tapi pengaruh dari desain juga bisa Itu aerodinamis sepenting itu Dan itu setiap lo bikin body kit Buat si Saber Lo udah ngitung sampe ke tahap itu Gue ngitung sudut Lo gila sih Mau gak mau bro Kita play aerodinamis disini Karena jujur Maksudnya kayak Selama ini Gue tau brand body kit itu cuma satu sih kalo Indonesia Gitu sih Makanya pas gue tadi liat Saber ini apa sih gitu loh Makanya kayak Oh ternyata lo bikin body kit sendiri gitu kan Gue bikin body kit sendiri Emang? Oke sekarang kita ngomongin si Saber lagi nih Si Saber ini udah berapa mobil sih yang lo bikin? Jujur kalo sampe sekarang udah sampe 12 12 12 line up 12 line up BM kita main BMW BMW itu di seri apa? E36 E36 Terus? Terus kita Jimny Suzuki Jimny Jimny Terus? Lagnumnya Oke Terus? Ditambah lagi gue ada expander disini Expander Grandis gue punya Grandis Ya pokoknya ada lagi nanti yang lagi kita bikin Civic baru Civic Turbo Civic Turbo Kita ada Terus? Civic FD kita ada Civic FD Terus? Udah berapa tuh ya bro ya? 6 6 ya? Pokoknya ada lain-lain lah Ya sebutin lah Biar kepo ngeliat Instagram gitu Oke Bener bener Oke itu tadi udah 6 line up Sisanya masih ada 6 Kalian bisa kepoin di Instagramnya Earth Auto Concept nih Di bawah sini Oke Terus Kalau gue boleh tau nih Penjualan lo tuh Di Indonesia tuh udah sampe sejauh mana sih? Gue jujur Riau gue pernah Kita sombong-sombongan Oke Gue udah jual sampe Aceh Gue Aceh udah pernah Expander Expander gue udah sampe Filipin Hah? Expander gue udah sampe Filipin gak di Indonesia dong? Iya kan katanya jauh-jauh kan Ya tapi di Indonesia aja Oh di Indonesia aja Oke gue udah sampe Riau Sama Papua Aceh gue udah Ya samalah berarti Papua juga udah Oke berarti kita sama Makassar udah Berarti udah diputerin Udah Kalimantan tuh udah Walaupun pasti ada kendala Expedisi Ini curhat dikit sih Barangkali yang penonton Yang punya expedisi Itu kita sedih banget sih Sebenernya nih Ada gak sih Kalau Ibaratkan kita ini kerjasama Bener gak bro Gak usah hitungan volume dong Hitungan yang berat aja Sama pasti kendalanya Semua orang yang mainan body kit Pasti ini Dan kita sampaikan Kewakili Semoga kalian yang nonton Bantuin yang punya ekspedisi Atau mau buat ekspedisi Kalian Untuk domestik Indonesia Ayolah Tolong bikin lah Kita pasti langsung Kita langsung daftar Kita Udah kirim sampe Filipin Gue udah Filipin pernah India gue pernah Melbourne Australia gue pernah Sydney pernah Mungkin nanti Galen gue Nyampe ke Rusia Lagi ada protes ke sana Lagi ke sana Gila sih Ini dari Cirebon Sampai ke luar negeri Gua yang di Jakarta aja Belum nyampe Kita dari desa Jalannya pelan-pelan pak Gak boleh gitu Ini maksudnya Ini berarti menunjukkan Bahwa Orang-orang daerah pun Punya kemampuan Punya kesempatan Untuk membesarkan Dunia otomotif Tentunya untuk Indonesia Minimal untuk Indonesia Harus Ya kan Ya maksudnya kayak Berarti bukan hanya Orang Jakarta dong Atau bukan hanya Orang-orang di kota-kota besar Contohnya nih Kalian gue tau kan ada Yang modif-modif mobil Kayak kupu-kupu malam Di Jogja Itu kan mereka udah Gointernasional juga kan Betul Berarti bukan hanya Di kota-kota besar Di Cirebon pun yang ibaratnya Ya gue gak bilang Cirebon kecil sih Tapi kan emang Namun jalannya cuma Gini-gini doang kan Itu aja lo udah bisa Bikin suatu produk Yang lo kirim ke Export bahkan Gila Tapi gue mau nanya Kan body kitnya Ini lo custom sendiri Lo design sendiri Dan sudah lo jual nih Banyak gitu kan Berapa sih Harga yang lo patok Untuk si body kit ini Jadi tergantung Kalau cara pengambilan Body kit itu kan Ada dua macem bro Biasanya painted Sama unpainted Alias epoxy Sama yang udah ced Kalau yang Harganya tersendiri Tuh gini Jadi kita Nge-late leveling Si mobilnya itu juga Contohnya deh Kan lo tadi ada expander nih Contoh expander Coba expander nih Soalnya gini Subscriber gue banyak yang pake expander Tolong ya Kalau bisa beli produk saya Boleh dicoba Jangan lupa pake kode voucher ya Aldirais Aldirais Atau gak HSR boleh Pokongan discount Khusus Tuh Khusus Khusus ya Jadi boleh Khusus yang ngomong Jangan lupa Komisi Siap Laksanakan Coba expander Jadi gini Contoh Kita ngejual expander Itu kan full body kit Dari depan Samping Dan belakang Iya Full Itu full body kit Add on apa Ganti Full body kit Seguh no ganti semua Ganti member ya Itu gue jual sama chat Itu di angka 9,5 9,5 Tapi di luar ekspedisi Di luar Ongos kirim lah ya Jadi kalau yang kirimnya keluar pulau Pun ten banget Jangan kaget Kalau ongkirnya tuh Di atas 1 juta Dan itu yang bikin Kadang-kadang tuh Niatan beli tuh Menghilang Dan disangka kita Kenapa Gede banget gitu Charge Mentang-mentang luar pulau Tanya sendiri deh Cek sendiri aja Karena kita bikin Paking kayu Ya pasti packing kayu Paking kayu Dibungkus dengan bubble Wrap Pastinya kita kan Gak mau produk kita Itu ibaratnya barang seni nih Bener Sampai terjadi eksiden Aduh males banget kan Bener Berarti kalau Sama chat Itu 9,5 Kalau cuma epoxy Epoxy gue bisa jual Di angka 7 juta lah 7 juta Yes Berarti itu kurang lebih Chatnya 2,5 juta Boy Yap 7 juta Plus 2,5 juta Itu udah full set ya Itu full set Oke Ada contoh modelnya gak Contohnya mungkin Liat di mana Di Instagram aja lah ya Di Instagram boleh Nah nih Sama mungkin tadi kalau vlognya Mas Aldi Udah liat garage tour bengkel Ada expander merah Itu body kitnya Selanjutnya nih Suka duka lo Bikin brand body kit sendiri Gue paling gak suka Satu hal Kenapa orang Indonesia sendiri Ngehujat gitu Dalam artian Ngejatohin dulu Padahal kita sama-sama orang Indonesia Itu yang paling menyedihkan Kenapa lebih cinta produk Luar negeri Walaupun Kita juga gak ngelarang orang luar negeri Untuk beli produk kita Itu kan balik lagi ke Lera di seni Lera di seni itu Bukan cuman dari Apa ya Kata gue Bukan dilihat dari Dimana negara itu berasal Tapi kalau emangnya Lu demen modelnya Menurut lu It's good gitu Itu bagus buat Taste nya lu Ya gue Akhir gitu Mau dari mana juga Ya silahkan Berarti kendalanya tuh gak jauh beda dari gue Pasti lu juga ngerasain sama Ya ya Kenapa orang Indonesia sendiri Yang ngejatohin produk dari kita Sedangkan orang luar negeri Itu muja-muja produk kita Bener gak Bener Itu dia makanya Ayo boy Kita sama-sama Kita balik lagi ya Karena HSR Wheel sendiri Kita punya visi itu Ya kita ingin menghadirkan Konsep kualifikasi yang baru Betul Dengan harga terjangkau Tapi kualitas oke Nah contoh loh bro Ini gue bikin simulasi lagi nih Contoh HSR Wheel HSR itu apakah bisa dibilang Brand Kawai gitu Enggak gue bilang Karena kan sudah ada trademarknya HSR Terus kalau bisa dibilang itu Replika atau gimana Enggak menurut gue Itu HSR Apa bedanya sekarang BBS BBS Dengan CCW Itu kan pabriknya sama sebenarnya Setau gue ya Kenapa gak CCW dibilang Pelk Replika Itu kan paling sakit bro Iya kan Masuk akal kan Bener-bener Ya gitu Ada 10 pemuda kayak gini nih Gue yakin otomotif Indonesia Bakal naik banget sih pasti Amin bro Amin Amin Bro thank you banget Atas ngobrol-ngobrolnya Itu tadi kita udah bahas tentang Bodykit Saber Ini produksi lokal Desain lokal Ayo boy Kita harus support Brand lokal Kenapa Kenapa Ya karena Kalau bukan kita Siapa lagi Gitu loh Ya abis Orang di Indonesia Kita berkreatif Berkreatif Berkreasi di Indonesia Tapi kalau misalnya penduduknya gak support Ya mau mati Useless kita Ya kan Kita udah mbele-mbelein Itu useless gitu Kita udah usaha Udah berjuang Ya itu dia yang gue bilang Ayo support Support Kenapa gue bilang support Ya karena Kalau bukan Kalau bukan kita Siapa lagi yang mau naikin dunia otomotif Di Indonesia Mas Alvin terima kasih banyak Sama-sama Oke boy Ini dulu Sekian dulu aja Semoga Konten ini bisa menjadi edukasi buat kalian Mas Alvin juga yang tadinya Tidak punya brand sendiri Sampai akhirnya punya brand sendiri Brand lokal Ya produknya juga lokal Mas Alvinnya juga tinggalnya di Cirebon Bukan kota yang besar-besar banget Tapi bisa Sampai punya brand yang dikirim Sampai keluar negeri Itu bisa menjadi inspirasi banget sih Kalau bagi gue pribadi Itu jadi inspirasi Gatau kalau kalian Oke Gue Aldirais undur diri Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Jangan lupa Ingat velak Ingat Hai Saya Jangan lupa like abone Jangan lupa hè Sub indo by broth3rmax